Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Oke guys, sekarang kita akan lanjutin lagi Final Fantasy 8 kita Kita masuk aja dalam kesini Karena tujuan kita kesini gitu Oke kita lihat ke atas ada apa tuh I'm going in Nah disini selfie bakal berpisah dengan kita Nah kita masuk aja Ini emang tempat masuknya mancet ya Nggak ada tempat masuk buat masuk gitu Tapi kotanya udah hancur kayak gini ya Itu selfie di depan deh Oke kita kejar si selfie Kayaknya si selfie tau tempat ini Oh ini temennya si selfie nih Berarti si selfie ini tau tempat ini Oh ya tadi kok gak sabar dapetin item I'm gonna be Loveless combat king Okay love combat king Come on Come on up ya I'm gonna be Nah kita langsung jalanin disini Itu kalian buka-bukain gitu Biar nanti Dapetin Dapetin apa Dapetin skillnya gitu Kayaknya ini ada timber maniak Kalian bisa look Oke gak ada jalan lagi Kita balik lagi aja Oke Vamo'n weh Itu adalah chef-safon, kayaknya bisa me-saf selamat menikmati the teddy bear sepi itu nasi boneka teddy bear terus hilang gitu selamat menikmati ambil ini pembeli king udah kita lawan sih di part-part kemarin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aja kita coba bicara dengan temannya basket basket ini roketnya waktu menyerang kita ya kenapa nyasar yang bersini ha we have to find her so dress oke ada basket mau main basket ayo selamat menikmati terima kasih 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 ah gua kasih tau aja sih garden itu tempat para anak-anak yatim piatu gitu jadi yang sekolah yang kita mainin tuh yang di sekolah itu kan kepala pesawat tuh nah itu kan sekolah tuh itu aslinya tuh tempat para anak yatim piatu gitu jadi si Zelle, Squall, dan Selfie tuh semuanya anak yatim biato semua gitu ya buat gue sih kasian banget sih ya kayaknya yatim biato gitu satu sekolah tuh anaknya yatim biato semua ya Terus musuh kita tuh sekarang tuh success idea gitu, pokoknya kita tuh bakal ngelawan success idea, gua gak ngerti sih, success idea tuh kata ini tuh bakal ngancurin apa gitu, biasanya kalau prenafantasi tuh tentang dunia gitu, ngancurin dunia gitu, terus satu orang berkumpul gitu. Entah kenapa gua masih kurang dapet sih ceritanya, nah ini si Skoll yang masih kecil ya. Terus dia masih ngatain kalau sisternya tuh, kakak perempuannya tuh, mungkin dia kehilangan kakak perempuan si Skoll ini, terus juga orang tuanya juga gak ada gitu. Nah ini si Zaya yang waktu kecil nih. Terima kasih telah menonton! Si Zaya yang di ecek-ecek nih, dia ecek-ecek. Tukang nangis. Oh yang ini si Saver nih. Ada si Quintis juga, Quintis tuh yang rambut kuning, Sheffle juga rambut kuning. Oke ini si Irvin nih, yang kecil ini. Ini si Quintis, ini selfie. Nah ini si Zaya, always crying and screaming. Nah Zaya ini tukang nangis katanya. Oh ya, yang gak ada tuh di Rinoa. Rinoa tuh bukan sekolah sini sih. Karena Rinoa sendiri juga punya orang tuba gitu. Orang tuanya kalau gak salah kan dia tentara gitu. Yang waktu itu ketemu di kota tuh. Nah ini masa lalu ya si Skoll nih. Yang waktu kecil. Menatap hujan dan mengeru kakak perempuannya gitu. Dia tuh bahagia kakak perempuannya tuh balik. Soalnya dia sendirian terus. I will be able to take care of myself. I will be able to take care of myself. Sis, Sis, Ele. Oh, berarti Elone itu berarti kakak perempuannya si Sis ya. Eh, kakak perempuannya si Skoll ya. Kayak kita udah mulai dapat sedikit. Kalau si Elone itu kakak perempuannya kita gitu. Terus katanya dia mengubah waktu gitu. Aku kurang ngerti ini ada hubungan dengan masa lalu gitu. Senangясuri tidurus 2019 Yang ini bahasa lalu ya ampak t yeux. Terus perempuan restrictions kesini. Lalu ganti deh. Sebelumnya Petka我就 berartiatori. Pe 재�لمnya. Sebelumnya Petka Pihak-Pihak perempuannya. Melattin dan dirumnya най-perempuan. Mata implantorig. selamat menikmati 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 Hai gua ngerti ini kok jadi jahat gitu ya Terus juga Mato sendiri juga jadi itu kan istrinya si Cid gitu Ya gua masih bingung sih ya si Mato sendiri kok Toto jadi jahat sendiri gitu jadi semua udah padahal nyajar gitu social media itu sebenarnya matron matron itu yang pernah dia udah kenal gitu tapi karena mereka semua tuh gagal pakai CF mereka itu padahal lupa ingatan masa kecil aja tuh lupa gitu Nata penyebabnya tuh GF dan yang masih sama-sama ingatan cuma si Squall itu masih tetap ingat tentang adik apa kakak perempuannya gitu Nata kakak perempuannya itu Elone gitu berarti Elone dan si Squall ini kakak beradik dong ya Nah gua kurang tahu sih masa iya sih kakak beradik Hai tapi waktu gua lihat ke masa lalu sih si Elone dulu yang yang dilahirkan dulu gitu si Squall itu masih belum gua lihat gitu iyalah itu udah enggak kecil lagi kabar kita buat tuh aja ya udah teman aja ya selamat menikmati 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 selamat menikmati